Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini Video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat Input pagu anggaran Sirup LKPP tahun 2023 Yang terintegrasi dengan aplikasi Sakti Ini merupakan sirup part 1 Yang kami praktikan teman-teman Di tahun 2023 ini Langsung saja kita coba Praktikan Login seperti biasa Alamat sirup lkpp www.sirup.lkpp.id Tahun masuk 2023 Masuk dengan sirup KPA Coba kita aksis lamannya Seperti ini Lamannya teman-teman Langkah pertama Tahunnya Diubah Tahun 2023 Masukkan username Dan kata sandi Satkar masing-masing Yang sudah terdaftar Setelah itu Klik Submit Bagian bawah Dashboard awal Tentunya akan ada Muncul struktur anggaran Seperti ini Untuk materi Teman-teman Yang terbaru Sebagai petunjuk dan pedoman Yang bisa kita pelajari Klik Unduh materi Menunduh Materi Disini ada Ada berbagai macam materi Silahkan di Perdomani Dan dibaca Dan dipelajari Untuk yang terbaru Ini teman-teman Yang nomor 2 ini Silahkan nanti Dicek teman-teman Untuk PL-nya Disini Ini salah satu Petunjuknya Yang kami sudah Download Teman-teman Disini Petunjuknya lengkap Sampai dengan Nanti Pengumuman Paket ROP Dan lain sebagainya Terkait Sirop RKPP Tahun 2023 Ini Oke itu masalah Petunjuk Seperti itu Seperti biasa Silahkan di Download Nanti PL-nya Kita kembali Ke cara Generat RKA Dari Sakti Menunya Teman-teman Untuk generat Hampir sama Dengan tahun lalu Kola data Tarik data RKA 2023 Namun Tahun ini Tidak Upload Pay Atau Dika lagi Langsung Tarik data RKA 2023 Sangat singkat Sangat mudah Sangat mudah Kola data Tarik data RKA 2023 Untuk Contoh kami Sudah Kami lakukan Tarik Teman-teman Disini ada Keterangan Jika sudah Pernah melakukan Tarik Tensi RKA Saat ini Sudah pernah Anda lakukan Generat Lakukan Generat Kembali Hanya Ketika Terdapat Pengubahan Anggaran Bisa Generat Ulang Ketika Ada Pengubahan Anggaran Jadi Sekali Lagi Punya Kami Sudah Kami lakukan Generat Catatan Disini Untuk Bisa Generat Data Tarik Perempuan Api Dari Aplikasi Sakti Ketis Satgan Yang Terdapat Disini Sama Dengan Pada API Sakti Ini Sudah Otomatis Abu Kayaknya Langsung Yang Terdapat Di Sirenev Ini Jadi Pastikan Sama Dengan API Saktinya Jika Tidak Sama Sedangkan Nanti Hubungnya Admin Terkait Sirenev Ini Biasanya Admin Wilayah Data Dapat Ditarang Kembali Apabila Terdapat Pengisian Anggaran Sekali Lagi Jika Ada Pengubahan Anggaran Bisa Ditarik Kembali Jika Kita Sudah Menggendangan Cara Menggendangan Tentunya Sangat Mudah Tinggal Klik Gendangan RK Ini Teman Teman Untuk Sementara Ini Pagu Teman Teman Tentangga 26 November 2022 Petikan DIPA Masih Belum Ditetapkan Teman Teman Untuk Pagu Tahun 2023 Namun Kami Cik Di 1DGA Login Tahun Anggaran 2023 Untuk Kerevisi Ini Sudah Mungkin Sudah Dipinitif Nanti Tinggal Penetapannya Saja Untuk Penetapan Petikan DIPA Masih Belum Teman Untuk Angkanya Sudah Muncul Jadi Ini Bisa Digendangat Jika Sudah Masuk Di Aktif Data Anggaran 1DGA Seperti Ini Walaupun Petikan DIPA Belum Diterbitkan Atau Belum Ditetapkan Tinggal Digendangat Caranya Tadi Kami Ulangi Kola Data Tarik Data RKA 2023 Pastikan Tadi Kodisatgar Yang Disini Sama Dengan Kodisatgar Yang Disakti Klik Generat RKA Ini Kami Contohkan Ulang Jika Ada Informasi Mau Tunggu Seperti Ini Klik OK Akhirnya Kita Menunggu Pogelis Tarik Disini Sampai 100% Sampai Selesai Ditunggu Saja Sampai Selesai Teman Teman Pogelis Tarik Baru Keluar Dari Menu Generat Ini Disini Karena Kami Sudah Pernah Melakukan Generat Jadi Kami Keluar Saja Teman Teman Jadi Bagi Teman Teman Yang Baru Pertama Kalian Melakukan Generat Silahkan Nanti Ditunggu Sampai 100% Baru Keluar Setelah 100% Coba Cik Nanti Setelah Selesai Generat Ini Pertama Cik DROP Terlebih dahulu Struktur Anggaran Cik Di Sini Setelah Klik Generat Data Dari Menu MKA Nanti Otomatis Teman Teman Masuk Ke Post Tentang Belanja Berapa Pagu Yang Sesuai MKA Sakti Tadi Disini Kebetulan Kami Tidak Ada Belanja Pegawai 0 Yang Ada Belanja Barang 52 Dan 53 Yang Lainnya Tidak Ada Teman Teman Jadi Otomatis Nanti Masuk Ke Post Belanjanya Setelah Kita Klik Generat Dari Menu MKA Setelah Selesai Cangka Sepersen Disini Tadi Langkah Selanjutnya Bisa Dicek Cangka Detail Di Rencana Kerja Anggaran MOP Rencana Kerja Anggaran Tinggal Masukkan Penggeng Disatkan Seladipa Masing-masing Kami Contohkan Yang Ini Yang Dengan Bus Ini Akhirnya Menghasil Mengenerat Jika Masuk Seperti Ini Langkah Selanjutnya Untuk Mendelegasi Kepada PPK Masing-masing Seperti Biasa Pola Data Pola PKKM Ini Untuk Contoh Mendelegasi Tinggal Di Menu Aksi Ini Singkat Kami Contohkan Cara Delegasi Menu Deptar Kegiatan Diklik Sampai Nanti Ke Ujung Sampai Tidak Ada Lagi Menu Deptar Kegiatan Ini Klik Terus Teman-teman Klik Sampai Nanti Tidak Ada Lagi Seperti Ini Tinggal Pencilnya Klik Ubah Ini Untuk Mendelegasi Pilih Alasan Sini Delegasi Kepada PPK Silahkan Isi Jika Ingin Diisi Bawahnya Kami Contohkan Sini Tidak Kami Isi Langsung Pilih PPK Yang Dituju PPK Kami Pilih Itu Setelah Itu Klik Simpan Untuk Mendelegasi Klik OK Ditunggu Proses Simpan Ini Terselesaikan Atau Tersimpan Ini Sudah Tersimpan Teman-teman Berhasil Diubah Pastikan Disini Nama PPK Muncul Untuk Delegasi Tadi Langkah Selanjutnya Tinggal Pembuatan MOP Atau Paket Nanti Di User PPK Di Masing-masing LPSI Oke Untuk Sementara Kami Cukupkan Sampai Disini Tutorial Kali Ini Mohon maaf Jika ada Kesalahan Atau Kurangannya Semoga Ada Manfaatnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh